Pasal Satgas Operasi Tinombala berhasil melumpuhkan Santoso alias Abu Wardah dan Mukhtar di Gunungan Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesirutara, Sulawesi Tengah, situasi di Ibu Kota Kabupaten Poso minggu pagi kondusif. Aktivitas perekonomian warga tetap berjalan seperti biasa. Jumlah warga yang mengetahui pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Santoso telah dilumpuhkan, membuat warga lega. Pasalnya warga mengaku kerap kali khawatir dengan adanya kelompok teroris tersebut. Ya, Alhamdulillah supaya kota Poso ini aman dan tentram. Supaya masyarakat bisa menjual, bebas, tidak ada takut-takutan begitu. Selama ini terganggu tidak? Terganggu selama Santoso meninggal. Ada Santoso ya, orang takutlah kesana kemari. Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya yang juga beraktivitas di Ibu Kota Kabupaten Poso. Warga juga berharap dengan tewasnya Santoso ini tidak ada lagi teror lainnya di Poso dan sekitarnya. Semua itu harapan kami sebagai masyarakat, mudah-mudahan tidak ada gangguan aman-aman. Untuk mengamankan kawasan Kabupaten Poso, sejumlah aparat tetap disiagakan di sejumlah titik rawan, seperti di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Utara, dan daerah Napu yang menjadi titik persembunyian kelompok teroris tersebut. Rahman Odi melaporkan untuk NET.